Oke teman-teman, jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sertifikat peramuka Kali ini akan kita contohkan dan kita bagikan tentang sertifikat peramuka menggunakan Microsoft Word Bagaimana untuk tampilannya dan pembahasannya, nanti kita juga akan kita bagikan link downloadnya Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Teman-teman, sebelum dimulai, bantu admin untuk membangun channel ini Silakan di-subscribe dan juga di-share Ini adalah channel tempat berbagi template gratis Di sini, template-templates yang gratis dengan berbagai format Teman-teman bisa di-download secara langsung Seperti biasa, setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan Dan untuk di-download juga Juga masih ada tentang teknologi-teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi Oke, lanjut saja pada tutorialnya Oke, teman-teman, di sini kita sudah menyiapkan ada 5 folder yang akan kita bagikan Atau 5 desain ya Tentu dalam 5 desain ini ada 2 mode ya Ada mode portrait dan juga ada mode landscape Jadi semuanya itu ada 10 ya, ada 10 file Ini saya sudah dibuka, teman-teman, untuk tampilannya Ini yang pertama, portrait Selanjutnya ini yang kedua Maaf, maksud saya tadi landscape Ini yang kedua portrait Ini ketiga ya Yang kedua ya Yang kedua portrait Landscape, maksud saya Ini yang kedua portrait Ini yang ketiga landscape Ya, selanjutnya Ini yang portraitnya Ini agak resmi ya Ini yang keempat Portrait Dan ini yang keempat landscape Ini yang kelimanya Seperti teman-teman bisa dilihat Oke, kita lihat dulu ya Bagaimana Ini saya menjelaskan Secara keseluruhan itu sama ya Maksudnya Penulisannya biasanya Atau tekniknya itu sama Di sini kita menggunakan pektor Teman-teman Jadi Tidak usah khawatir Ketika teman-teman itu Diperbesar Atau digunakan Dalam bentuk Besar ya Mau A3 dan lain-lain Boleh silahkan digunakan Ini Gambarnya adalah pektor Jadi tidak akan blur Seperti itu Selanjutnya Untuk gambarnya juga Tulisan juga pun sama Ini bukan image ya Ini pektor Tapi ini bukan pon Teman-teman Jadi tulisan sertifikat ini Tidak bisa diganti ya Kalau yang Bawahnya tentu ini bisa diganti Karena Sudah Merupakan bentuk Textbox ya Jadi teman-teman Hanya bisa mengedit Yang textboxnya saja Andai kata Mau menambahkan textbox Atau tulisan yang lain Itu areanya Di bagian yang ungu ini Dan di bagian Yang putih Cara menambahkannya Teman-teman Tinggal dibuat saja Insert Ada shape Terus ada textbox Disini ya Seperti itu Oke Yang lain pun sama Teman-teman Untuk menggunakannya Ini Masih editable Kalau mau menggunakan Background yang teman-teman punya Itu bisa Dengan cara Diklik saja dulu Seperti ini Lalu Masuk pada menu format Sekali lagi Diklik Masuk pada menu format Dan ada graphic fill Dan ada graphic fill Maaf Kita klik dulu Ya Oke Ada graphic fill Kalau disini tidak ada Teman-teman bisa diklik kanan Lalu ada Change graphic Terus ada Prom file Seperti itu Diklik kanan Sekali lagi Diklik kanan pada object Ada graphic Dan Prom file Silahkan boleh Diubah Seperti itu Walaupun ini Factor Tapi tidak bisa Di custom Oke Selanjutnya Teman-teman Saya akan Dicontohkan Saja Ini Kalau ini Bisa diubah Karena ini adalah Text Kalau belakangnya Tidak bisa diubah Seperti itu saja Jadi bagus saja Kita Coba dulu Untuk Membuatnya Bagaimana Cara membuat Sertifikat ini Teman-teman Barangkali nanti Ingin membuatnya Sendiri Mohon izin Teman-teman Sebenarnya Ini adalah Versi word Dari Sertifikat Yang sudah Kita buat Itu Di dalam Format Aplikasi Editor Vector Di Corel Draw Atau di Illustrator Juga bisa Membuat Seperti itu Maka Disini Saya Untuk Membuat Komunikasi File Itu Menggunakan Extension SPG Jadi SPG Ini bisa Dibuka Oleh Microsoft Word Oke Kita coba Dibuat dulu Caranya Teman-teman Itu Kita harus Buat dulu File Microsoft Word Kita file New Saja Seperti ini Ada Microsoft Word Dokumen Oke Kalau sudah Teman-teman Silahkan Dibuka Kalau Kalau sudah Dibuka Seperti ini Umumnya Ini dalam Bentuk A4 Yang kita Buat Kita Untuk Ribbon Karena Ini saya Di Hidden Maka Diklik Kanan Pada Tombol Mana Saja Diklik Kiri Masih Saya Pada Tombol Mana Saja Terus Diklik Kanan Pada Bagian Ribbon Ada Collapse Ribbon Jangan Di Checklist Jadi Ini Tetap Bentuknya Atau Ribbon Ada Seperti itu Kalau Sudah Seperti ini Teman-teman Silahkan Diatur Dulu Untuk Kertasnya Kita Pilih Layout Yang Kita Gunakan A4 Saja Karena Biasanya Kita Menggunakan A4 Kalau Sudah Diatur Pada Bagian Size Kertasnya Selanjutnya Kita Pilih Pada Bagian Margin Bagian Margin Kita Pilih Yang Narrow Tapi Narrow Kita Perkecil Kembali Jadi Kita Dipilih Custom Pilih Custom Margin Di bawah Kita Isikan Saja Disini 0,5 0,5 Kalau Punya Teman-teman Tidak Satuannya Sentimeter Nanti Tinggal Ditulis Saja Sentimeternya Supaya Nanti Dikonversikan Oleh Si Office Sendiri Di Dalam Bentuk Sentimeter Misalkan Inch Disini Tulis Satuannya 0,0 0,5 Sentimeter Oke Kita Pastikan Dulu Pastikan Saja Jadi Semuanya Dalam Jarak 0,5 Sentimeter Kalau Sudah Seperti Ini Teman-teman Silahkan Ditekan Oke Pada Dasarnya Kita Untuk Membuat Yang Portrait Yang Landscape Juga Sama Ya Kalau Mau Landscape Kita Pilih Orientation Pilih Landscape Oke Setelah Itu Teman-teman Caranya Itu Ada Dua Kita Bisa Membuat Background Sertifikat Itu Menggunakan Save Fill Seperti Ini Save Terus Kita Gambar Oke Kita Gambar Ini Untuk Prime Di Background Belakangnya Disini Ada Save Fill Terus Dipilih Ada Picture Kita Tinggal Pilih Saja Sertifikat Atau Prime Sertifikat Yang Kita Gunakan Nanti Silahkan Teman-teman Yang Punya Desain Sertifikat Atau Prime Itu Boleh Dicoba Disini Ada Beberapa Poin Kita Coba Diklik Saja Oke Jadi Ini Untuk Yang Landscape Disini Teman-teman Bisa Dilihat Di Dalam Prime Itu Masih Ada Outline Jadi Nanti Pas Dicetak Outline Masih Kelihatan Jadi Dihilangkan Saja Dulu Kita Pilih Graphic Outline Lalu Ada No Outline Seperti Itu Maksudnya Disini Harusnya Klik Terus Format Ada No Outline Otomatis Outline Itu Akan Hilang Oke Kalau Sudah Teman-teman Selanjutnya Cara Yang Kedua Itu Mudah Saja Jadi Kita Tidak Menggunakan Save Fill Atau Tidak Menggunakan Save Jadi Andai Kata Ini Kita Hapus Dulu Jadi Tinggal Dimasukkan Saja Untuk File SPG Tetapi Sedikit Mengingatkan Teman-teman Bahwa Word Yang Bisa Membuka File SPG Itu Adalah Word Versi 2013 2013 Kalau Tidak Salah Tinggal Ditarik Saja Seperti Itu Teman-teman Oke Seperti Ini Tinggal Ditarik Saja Terus Untuk Supaya Kita Lebih Custom Teman-teman Itu Bisa Digunakan Format Ada Waptek Kita Bisa Gunakan Inprontek Jadi Kita Bisa Digeser Kemana-mana Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Kita Harus Menggunakan Inprontek Untuk Nanti Kita Simpan Position Di Tengah Dan Kita Di Perlebar Saja Oke Selanjutnya Teman-teman Ini Silahkan Nanti Dirapihkan Dan Kita Masukkan Atribut Yang Lain Untuk PLSBG Coba Kita Masukkan Atribut Yang Ketiga Dan Yang Keempat Tinggal You Drag Saja Kedalam Word Kalau Tidak Ada Teman-teman Seperti Ini Itu Sebenarnya Ada Tapi Ada Di Belakang Yang Ini Ada Sertifikat Dan Lencana Ada Di Belakang Jadi Solusinya Ini Tinggal Send To Back Oke Sebentar Ini Terambil Berarti Oke Atau Yang Logonya Atau Yang Rencananya Kita Naikkan Ke Atas Kita Pilih Format Ada Waptek Ada Infrontek Maka Maka Bisa Dipindahkan Ini Juga Sama Ada Waptek Ada Infrontek Seperti Itu Oke Jadi Kalau Si Word Maksud Saya Si Prime Itu Tidak Mau Dikebelakangkan Maka Ini Yang Dikedepankan Saja Oke Jadi Tinggal Disimpan Saja Seperti Itu Jadi Ini Hanya Menaikan Atau Menurunkan Objek Saja Setelah Itu Teman-teman Karena Ini Tidak Bisa Dibuatkan Text Jadi Kita Harus Memasukkannya Dalam Bentuk Sep Kembali Yaitu Insert Ada Sep Lalu Ada Text Box Tinggal Kita Gambarkan Saja Seperti Ini Silahkan Dimasukkan Disini Untuk Deskripsinya Saya Contohkan Kalau Yang Tadi Deskripsinya Ada Disini Oke Ini Tinggal Kita Nanti Teman-teman Bisa Digunakan Yang Lain Untuk Text Disesuaikan Saja Disini Kita Masuk Dulu Pada Text Box File Dikosongkan Kita Pastikan Dulu Oke Kita Pastikan Setelah Dipastikan Karena Kalau Dicetak Ini Masih Ada Text Box Seperti Ini Warna Hitam Bisa Dilihat Kita Hilangkan Juga Format Shape Outline Dan No Outline Seperti Itu Jadi Untuk Sertifikatnya Ini Textbooknya Tidak Akan Ditercetak Dan Tidak Akan Kelihatan Untuk Pemformatan Teman-teman Sama Saja Seperti Kita Memformat Sertifikat Di Dalam Tulisan Jadi Tinggal Digeser Pada Bagian Rulernya Disini Oke Ini Bisa Diperbesar Dan Lain-lain Seperti Itu Oke Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Silahkan Teman-teman Di Download Untuk Cara Mendownload Teman-teman Link Download Ada Di Deskripsi Video Ini Oke Silahkan Nanti Dicari Saja Di Deskripsi Disini Banyak Seperti Yang Saya Sampaikan Ada Informasi Sedikit Nah Ini Adalah Kumpulannya Jadi Tinggal Di Scroll Kebawah Ini Sertifikatnya Dan Ini File Atau Tombol Download Silahkan Nanti Teman-teman Di Download Saja Seperti Itu Tinggal Diklik Dan Langsung Nanti Akan Dibawa Ke Google Drive Oke Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Di Subscribe Mudah Mudah Bermanfaat Salam Belanja Nesia Channel